Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa Sekarulan akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan Turnitin mendeley dan juga Grammarly Untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari Turnitin Yang pertama kita buka Google Chrome kemudian tulis Turnitin dan klik Turnitin.com Selanjutnya kita login dengan menuliskan email dan juga password akun yang sudah didaftarkan Setelah login nanti ada tampilan seperti ini, ini tandanya kita sudah masuk ke kelas ID sehingga sudah dapat mencek file klik Lost Name lalu kita sudah bisa mensubmit file yang akan kita cek klik Submit kemudian disini ada ada submission file yang dimana kita menuliskan nama file tersebut setelah itu kita dapat mengupload file dari komputer ataupun Dropbox ataupun Google Drive setelah itu kita milih file yang akan kita cek kita upload kita upload kemudian kita tunggu sebentar lalu ada tampilan confirm sebelum di submit lalu klik confirm setelah itu file sudah bisa di cek dan kita return to assignment list nah disini ada tombol view kita klik lalu nanti dokumen yang sudah di cek akan muncul disini ada highlight-highlight yang dimana kata-kata tersebut terkena plagiarisasi sehingga harus diganti dan ini persenal plagiatnya sebesar 28% dan kemudian dibawah-bawahnya ada source search dari plagiat mana aja kemudian ada kita dapat mengecek kata-kata mana saja yang terkena plagiat dan terus kita download current view setelah kita download kita lihat filenya nah ini adalah tampilan file dari yang file yang sudah di cek oleh turn it in ada highlight-highlightnya kemudian ada juga persenal source-nya ada dari internet source ada publication dan student paper dan ini adalah persenal-persenal-nya jadi kita balik ke classroom untuk direfresh dan kemudian ada seniority-nya kelihatan selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari mendeley yang pertama kita tulis mendeley di google.com setelah itu klik mendeley.com dan kita download mendeley desktop for windows kalau yang untuk ios bisa klik di bawahnya setelah di download kita create account kalau belum punya account dan kita tuliskan alamat email continue terus kita tuliskan nama dan juga password saya itu register nah ini akunnya sudah dibuat terus kita continue ke mendeley terus kita isi dulu isian apakah kita pelajar terus study-nya di mana terus continue to mendeley nah ini akun sudah siap dipakai terus kita kembali ke mendeley yang sudah kita download dan install tadi terus kita tuliskan alamat email kita tuliskan password sign in nah terus kita install mendeley ke microsoft word terus kita close ini ada tampilan petunjuk cara penggunaan kemudian kita create folder untuk tujuannya agar citasinya tidak berantakan dan tumpang tinggi satu sama lain setelah create folder kita add entry manually nah disini ada banyak tipe daftar pustaka kita akan citasi jurnal artikel pertama kita tulis judulnya kita save kemudian kita lanjutkan menuliskan author penulis lalu nama jurnal terus tahun tahun jurnal tersebut dibuat terus volume dan issue kemudian yang terakhir adalah kita menyalin link doi jurnal tersebut terus kita kembali ke mendeley kita tuliskan link setelah itu kita akan mencetasi skripsi add entry manually lagi lalu pilih tipe yang tesis disana kita nulis judul dulu kemudian save dan kita tulis nama penulisnya setelah itu tahun pembuatannya lalu kita tulis departement fakultas ekonomi lalu kita tulis universitas setelah itu kita kembali ke word yang dimana dokumen tersebut siap untuk disitasi kita klik reference terus disini ada pilihan tipe-tipe citasinya kita menggunakan apa 7 edition insert citation go to mendeley lalu klik salah satu sumber lalu site dan citasi pun sudah dibuat nah ini untuk yang tes skripsi kita insert citation lagi terus lalu go to mendeley kita pilih terus kita site lagi nah setelah disitasi kita dapat membuat daftar pustaka kita turun ke bawah lalu kita pencet insert bibliography dan daftar pustaka pun langsung otomatis muncul berdasarkan citasi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari grammarly yang pertama ke website grammarly.com terus kita login menggunakan google disini juga bisa menggunakan facebook kita pilih akun yang ingin di login kemudian kita isi biodata biodata yang diperlukan setelah isi biodata kita akan ke akun grammarly terus kita ke home disana kita download grammarly for microsoft office kemudian grammarly yang kita install kita mulai terus untuk disambungkan ke microsoft word kita klik install kemudian kita buka microsoft word yang sudah ada grammarly kita login login setelah login kita kembali ke microsoft word nah untuk tampilannya seperti ini nanti ada kata-kata yang di garis merah itu berarti kata-kata tersebut salah grammarly ataupun salah ketik dan kita bisa mengklik kata-kata garis merah tersebut terus kita ganti dengan mengklik yang hijau-hijau yang ada di sebelah kanan begitu juga dengan kata-kata selanjutnya kita klik terus kita klik lagi hingga semua kata-kata tersebut grammarly sudah benar selain menggunakan microsoft kita juga dapat langsung mengupload file yang akan kita cek di website grammarly.com kita pilih filenya setelah kita pilih nanti akan ada tampilan seperti ini dan cara penggunaannya sama kayak di microsoft word tadi kita klik kata-kata yang ada tanda garis-garis merah terus kita ganti dengan kata-kata yang benarnya sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh